Kalau melihat satu keindahan yang sampai ke hati aku, aku pasti nangis. Emosi kalian bagus banget. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Menari adalah cara kami mewujudkan mimpi. Dalam setiap gerakan, selalu ada kisah yang diceritakan. Satu persatu mimpi kami mulai terwujud. Dan akan menjadi kisah manis di masa depan. Pesan-pesan yang selalu saja terngiang. Ku terbang jauh, kepak tak berbilang. Lewati awan dan angkasa tak berbayang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar lagi ku akan sampai tujuan Lama ku nanti Ramai di diri Rindukan terang Rindukan cinta sejati Oh, detar di hati Bertaruh lagi Ramah ku pulang Ternyata ada di sini Ternyata ada di sini Semua orang sekali lagi Danz Nastik dari Medan Itu sangat indah Danz Nastik Tapi kita akan lebih meriah lagi Danz Nastik semua Jadi guys Pertama kalian dapat 6 standing ovations Dari expertise kita And also dari para judges Dan most importantly Yang paling penting adalah Izinkan aku sekarang tanya dulu ke Ivan Gunawan Boleh dipegang sayang Sebelum nanya ke expertise kita Saya tuh Di dalam menjalani sebuah kehidupan Sekesal apapun Secapek apapun Seditinggal orang yang aku sayang aja Aku gak nangis Tapi Kalau melihat satu keindahan Yang sampai ke hati aku Aku pasti nangis Emosi kalian bagus banget Terima kasih Bukannya Kayak expert Mereka ini Ini kan bintangnya Cowok yang tengah ya Siapa nama kamu? Nama saya Roni kak Roni? Roni bener Jadi bintangnya ini kan Roni ya Tapi Temen-temen di sekelilingnya ini Memberikan Roni kesempatan Tapi yang lain tetap bermain Itu yang Itu yang bikin bagus Yang aku suka adalah wardrobe nya Gak ada Bisa aku bilang tuh Kalau di panggung itu Paling Kemungkinan tuh Pasti ada mistakes Tapi Apa yang kamu Apa yang kalian pake tuh Bener-bener zero mistakes Yes Aku pernah Liat Satu Pertunjukan yang seperti kalian Tapi biasanya tuh Kayak pake kain Pake celana Telana Yang ada belahnya Tapi Ya ini Yang cewek-ceweknya tuh pake Tule Dibikin celana Ada dalemannya rapi Terus ada efek flowy nya Juga dapet Tangan balonnya Juga dapet Aku mau tanya sama kalian Betuju Bagaimana caranya kalian Mengolah gerakan itu Gampang Tapi mengolah rasa itu Susah Gimana caranya Kalian mengolah rasa Satu sama lain Sehingga kita bisa Terlihat keindahan itu Di atas panggung Gimana caranya Jadi Kita balikin ke member Masing-masing Ketika menari Apa yang bikin kamu Sangat-sangat Ingin pulang ke rumah Begitu Dari kalian bertujuk Berenak bertujuk ya Ada gak Memori yang terkesan Tentang kondisi Yang ada di rumah Salah satu dari kalian Bisa cerita Aku melihat ini Tahan henti-henti Meneteskan air mata Di sebelahnya Ya kamu nak Ya ya Kamu you keep crying Dari tadi Memikirkan apa Ceritakan ke Kaifan It's okay Tarik nafas dulu Whenever you ready Kapan pun kamu siap Terkadang Melepaskan Teman-temannya boleh kasih semangat Sebuah cerita tuh Susah banget Kamu Apa yang mau kamu Ceritain malam hari ini Di tengah-tengah kita Apa yang terjadi denganmu Aku itu Anak dari dua Bersaudara Aku anak yang Paling kecil Dan Di dunia Menari itu Sangatlah susah Karena Anak Laki-laki Seperti saya itu Stereotipe masyarakat itu Mengatakan bahwa Yang menari Hanya untuk Perempuan Saya selalu Di Bully Di sekolah saya Saya mengalami Trauma Dan saya Bangga Karena Saya bisa berada Di panggung Amazing Dance Indonesia Siapa nama kamu Surya Surya Untuk teman-temannya Surya yang ada disana Kalian semua dengerin ya Surya sekarang ada di panggung ini Kamu ada dimana Bye Hempas Be proud Kalian keren banget Terima kasih Tuhan Kita kasih tepuk tangan dong Semangat untuk Surya Dan semoga siapapun Yang menyaksikan tayangan ini Pada malam hari ini Saya percaya Bahwa Tuhan itu Sudah menitipkan Takdirnya masing-masing Ke setiap anak Betul gak sih bunda Sebagai ibu Kalian sebagai ibu Melihat apalagi bunda Yang anaknya banyak Setiap anak punya Kemampuan yang masing-masing bunda Kita sebagai orang tua Tidak boleh Memaksakan Apa yang orang tua mau Tapi kita harus melihat Minat setiap anak Maunya kemana Kita support 100% Jadi gak boleh Teman-temannya juga Gak bisa ngejudge Ini cocoknya Buat perempuan Gak bisa Itu John Travolta tuh dancer Pembintang film besar Dia bisa ngedance Bisa main Jadi aktor Kamu Kamu Tinggal tunggu waktu aja Menjadi besar Amin Kita ketemu mereka Di grand final gak sih Menurutmu Shhh Jangan suka tinggi hati Belum tentu Kok tiba-tiba Berubah ya Air mata itu Bisa turun Bisa kering Kita lihat aja nanti Dua pribadian Dia marah-marah sekarang Nangis-nangis Dari yang gue nangis Sampai air mata Naik lagi nih Miss Aku mau Bertanya tentang Interpretasi nih Kalau dari point of view-mu aja Aku pengen tau Ini karena semua lagi Emosional ya Aku juga lagi menahan Nangis banget Dari tadi Sama Jadi Kau misalnya Buat aku Karena memang kan Tari itu kan Bentar ya Karena tari itu kan Sebuah kesempatan untuk kita itu Mencurahkan perasaan Dan juga Kita punya Punya Suatu cerita Yang mungkin Tidak bisa kita gunakan Lewat kata-kata Tapi kita mempunyai tubuh kita Untuk Menceritakan hal itu Ke orang lain Nah jadi Walaupun aku Yakin pasti setiap Penarinya tadi Punya cerita masing-masing Tapi interpretasi aku itu Seperti cerita kamu Gitu kan Karena selalu aja Kamu tuh selalu akan ada tempatnya Gitu Maksudnya walaupun Mungkin di tempat yang lain itu Kamu Belum tentu Pas gitu Tapi Akan selalu ada Rumah untuk kamu Yang tepat Suatu hari nanti Jadi Itu interpretasi aku Gitu Jadi pokoknya Kamu akan selalu ada rumah Untuk kamu pulang Itu bener ya teman-teman Bener Iya bener Thank you miss Oke Langsung saja Judges on position Yes On the floor Oke Untuk ketiga judges kita Yes Yes or No In three To make your decision Yes Yes Congratulations Amazing Untuk Dance Nastic dari Medan Ternyata air mata Danika Igun tidak sia-sia Sekali lagi selamat untuk Dance Nastic Selamat Ditunggu penampilan kerennya lagi ya Selamat Thank you Selamat ya Dan Dance Nastic Kalau aku jadi kalian sih Aku minta Om Ivan Gunawan Buatin baju Buat next stage Bener Kalau mereka masuk final Gue bikinin bajunya Yeay Jadi jangan termotivasi ya Termotivasi Yes Thank you promise ya Thank you promise Tuh Perasaan kita setelah tampil di Amazing Days Indonesia Campur lakuk ya Semuanya Ada nervous Seneng Tapi untungnya ketika udah kelar semuanya Rasa nervous dan capeknya kita sama laki itu Kayaknya terbayarkan semuanya Seneng